musik 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 tewas lu tikus 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 aku mengalah mengalah bagaimana? iya kau karena abang ipar aku nanti aku salah budak aku gak ada abang ipar apa bukan gak ada buktinya kau tewas musik mau coba lagi kamu? boleh siap siap bicu dulu kamu aku juga mengalah aku kenal padu bar kamu nih aku kembalikan nginjin ini aku gak sudi makanya kenapa kekecilan kenapa rupanya? alah jangan belagak memang ini kan yang kamu tunggu selama ini supaya kamu bebas dengan pacar barumu itu pacar? pacar baru? pacar yang mana? eh don don dan coba tolong aku lah kau kan tahu aku bagaimana masih aku dibilang punya pacar baru sorry ya kita sudah sama-sama dewasa saya gak ikut klub tapi kalau soal pacar gak tau ya? kau alah jangan belagak deh mas pantes selama ini kalau pulang terlambat alesannya lembur lah inilah itulah cuma karena pacar barumu itu siapa lagi yang nyeber isu macam ini eh ini bukan isu ini kenyataan tau kasino bilang dia lihat sendiri kamu janjian sama tu cewek oh jadi kasino ya? yang bilang ke aku punya pacar iya dia yang bilang dan aku percaya sama dia kenapa? alah udah rengsek si kasino ini dia merusak rumah tangga orang aja aku harus bikin perhitungan lho ini kan fail tahun 94 95 nya mana? bos ini gimana sih? 95 kan baru berlalu bos saya butuh waktu untuk bikin laporan 2-3 bulan lagi lah endrak saja kalau ngomong kamu dasar kamu yang malas sana kamu keluar iya bos selamat siang bos selamat siang ada perlu apa? eh ini pasti fail yang tahun 1994 bos ya loh kok tau? kebetulan yang mengerjakan saya bos kasino cuma tau tanda tangan aja dia ah apa benar? betul bos boleh saya duduk? silahkan duduk kasino itu kan orangnya paling malas bos dia lebih senang merumpi kebetulan saya orangnya gak sabaran jadi saya kerjain aja semuanya yang tahun 94 sekalian juga yang tahun 95 bos ini bos silahkan bos kurang aja sih kasino kurang aja sih kasino jadi selama ini dia makan gaji buta doang? kasino kemari kamu ada apa bos? kasino karena selama ini kamu kerja tidak beres kamu perlu atasan yang bisa mengontrol kamu mulai hari ini saya angkat Indro menjadi atasan kamu tapi bos bos tidak ada tapi-tapian kamu harus patuh perintah Indro kalau kamu mau bekerja di kantor ini sekarang sekarang kamu keluar ya bos waduh main dukun di mana lo? Indro selamat bekerja dengan jabatanmu yang baru terima kasih bos kenapa sepatu gue sempit begini? eh kayak skubidu kaki gue pantesan terbalik kejahat kaki gue iya masih gini mah kaki belum berangkat ke kantor eh kas iya dia belum pada mandi eh jam berapa sekarang ini? belum juga berangkat kau ke kantor? nah lu berdua juga belum berangkat enak kah aja lu nyuruh-nyuruh orang hati-hati kau ngomong ya kau berhadapan dengan siapa sekarang? aku sekarang sudah jadi bos gue sekarang bos lu ah aku iparnya bos jangan kelihatan kali nepotisme kau jadi kalau bos itu berangkatnya belakangan makanya kau sekarang cepat-cepat datang ke kantor rapikan kantor sediakan minuman buat aku eh ih cepatlah ok teriak gondok dia kasinonya mana? sudah berangkat dia jaguk terlambat iya waduh kasino sarapan jagung sudah mulai ngirit bukan yang ngirit bukan yang ngirit tapi pola hidup sehat yah ubah sir dong gak apa-apa biar aku yang minum gak juga aku jagungnya kenapa? panas lagian juga baru dibuat udah langsung diembat mana coba enggak enggak enak enak mulut ember kau hai kau lupa peraturan ya peraturan apa? kalau atasan datang kau harus berdiri langsung mengucapkan salam selamat pagi bos pagi yei kalau atasan belum duduk jangan dulu kau duduk setelah aku duduk baru kau duduk coba tolong kau ambil kopi dulu untuk aku biar saya panggil pelayan ya iya yang ku suruh kau jangan lagi kau lempar tugas kepada orang lain mau mau beli kopi aja ngapain si rapi-rapi segarak? keringentan bos gini dulu kopi bos ayah taruh muka lu ditekuk begitu sih? tuh ipar lu gila mentang-mentang diangkat jadi bos gue dikerjain tiap hari kayak kacungnya aja gua juga sebel masa kemari saya suruh naik genteng waktu hujan lebat biasanya manggil tukang jadi saya untung gak masuk angin kalau gua kerjain gimana? si Indro gua bikin gatel-gatel kayak monyet boleh aja ya jangan kasih toh surut tuh toh surut tuh gure tuh udah tuh udah dateng tuh kau kan nama gak duduk? ya takut gua suruh bos mungkin ngambil kopi Atau perlu apa gitu. Bagus kau udah mulai mengerti kemohon bos ya. Coba tolong kau ambil kopi dulu sebentar untuk aku. Kopi Sidi Kalang ya. Jangan kopi Sindang macam kemarin. Kopi apaan bos? Kopi Sidi Banyu Sedandang. Oh, iya iya. Cepat. Oke bos. Cusat sekali ngomong aja awak. Oh, turkai kursi bos. Tuhan dulu. Masak di kursi bos. Kopinya nasi anak bos. Sidi Kalang asli. Terima kasih. Kenapa kau rupanya? Nggak tahu nih bos. Kayaknya ada yang ngerembik nih. Kas, kamu ini kenapa sih, Kas? Tadi di kantor ada yang naburin bubuk gatel di kursi. Jadi begini nih gatelnya, Bu. Kayak orang... Kas, jangan-jangan ini guna-guna supaya kamu sakit parah kali, Kas. Kedukun aja ya, Kas, ya. Nggak usah kedukun deh. Ntar sebentar lagi juga baik nih kalau minum air putih. Yaudah, kalau nggak mau kedukun, itu ya minum obat apa tuh yang OYE? Win, yang bener aja, Win. Obat OYE kan khusus buat dalang. Gue makan gituan, baik kagak gue ngegereng lalu udah ngergong lagi ah. Kenapa rupanya, Win? Aduh, nggak tahu nih. Katanya ada yang iseng tuh naburin bubuk gatel di kursinya. Jadinya gini, korban keisengan. Hah, ini harus diusut sampai tuntas. Dan kalau ketemu yang membuat gatel-gatel ini, harus kita pecat. Jangan, jangan, jangan. Nggak perlu diusut. Kasian kan rejeki orang kalau dipecat. Sebentar lagi juga hilang lagi dikasih bedak. Bum, nggak bisa. Tetap harus diusut sampai tuntas. Aku nggak bisa melihat begini. Memang karyawanku monyet menggaruk-garuk begitu. Kesino kan bukan monyet, kan? Bukan, tapi beruk. Kalau anak buahku beruk, kaku apa? Buas beruk. Kau iparnya beruk. Enak aja lu, gue dibilang beruk sama monyet. Enak aja laki gue dibilang beruk. Yaudah, udah, udah. Lupain aja. Anggap cabut si bak. Sudah kasih. Yaudah, kalau begitu aku punang dulu. Ipar beruk. Buas beruk. Eh, Pak Kasih. Bentar dulu. Minuman buat Pak Indro yang mana? Yang ini, kiri. Oh, gitu. Saya mau kasih dia obat. Jangan, jangan, Pak. Obat untuk penyegar semangat. Oh, penyegar semangat, Pak. Sehat. Sehat. Jangan sampai salah. Ini buat Pak Indro. Ini taruh meja saya. Jangan bilang-bilang Pak Indro, ya. Biar surprise. Enggih, enggih. Beres. Kenapa, Pak? Mbak Uncah usah, Pak. Enggak usah, Pak. Sudah. Enggak usah, Pak. Lumayan buat beli keroto. Kamu kasih apa tuh? Obat cuci perut. Gue masukin minumannya biar mencet. Ih, bisa aja lu. Tadi, Pak. Tadi, saya ketemu Pak Kasino. Dia mencampur minuman Pak Indro ini dengan bubuk. Katanya, bubuk obat penyegar semangat. Wee, ya. Bubuk penyegar semangat. Sik, sik, sik. Oh, pemaneh, Pak. Mantep. Tapi, tolong jangan kasih tau Pak Kasino, Pak. Oh, sip, lah. Sumpah, Pak, yo. Iya, kuniku bisa iki konlungu, Pak. Sumpah, Pak, yo. Iya. Kuniku sempel taedan, kun. Oh, no, no, waikuniku. Bisa ngomong Jawa, aku. Gini. Bos, ini nomos. Oh. Kira-kira lagi out sih ini. Buat sukses, bos. Buat sukses, bos. Kenapa, otas? Eh, ini, tamu nih, perut tiba-tiba melihirat begini nih. Buat sukses. Buat sukses. Buat sukses. Benila banget dah, senjata, Pak Tuan. Udah 26 kali. Masih menonton juga. Mana Kak, sudah sebu? Aduh. Aduh, berdua 26 kali gue mendalam mandir kamar mandi. Bagaimanapun juga aku harus usut tutas sini. Siapa yang mencampur obat cuci perut di minuman kau? Dan harus kita pecat. Eh, nggak usah main pecat-pecatan deh. Mungkin ini gue lagi apes aja nih. Bentar lagi juga baik. Ya, sudah lah. Aku kan cuma mau menolong anak buah. Aduh, aku pergi. Aduh, gas. Masa punya ide kena sendiri belulu. Tahu ini tak tok mulu. Balik badan. Aduh. Eh, tapi gue masih punya ide. Kalau yang ini, gue jamin dia minta ampun sama gue. Tunggu tuntas. Gue kerjain tuh. Berapa tuh? Cepek. 15 ribu buat saya deh. Komisi. Jangan. Orang nyogok nggak ada yang ganjil. Bulat semua. Kita nggak ada, bos. Selamat pagi, bos. Selamat pagi. Ada apa? Kami mau melapor, bos. Berdua nih. Kami sering memergoki Indro menerima uang suap, bos. Ah, tidak mungkin. Bener, bos. Kalau dia mau membeli barang, kuitansinya minta dilebihkan. Nanti lebihnya buat dia, bos. Masa begitu? Betul, bos. Kalau nggak percaya, tanya sama Dono. Iya kan, Don? Ya kalau nggak salah, betul. Iya, kalau nggak salah, betul. Sungguh, bos. Kalau bos nggak percaya, bos bisa cek di meja kerjanya Indro. Di sana ada map, di dalamnya ada uang, bos. Itu hasil suapan. Ah! Masa begitu, Indro? Kembal. Kembal. Seratus ribu rupiah. Oh, pasti ini uang bos yang ketinggalan. Biar nanti aku kembalikan lah. Tidak! Ada uangnya? Tidak ada uangnya, bos. Tidak ada uangnya. saya tahu itu uang bos maksudnya mau saya kembalikan bohong kamu sudah jelas terima uang swap mulai hari ini jabatanmu kembali seperti semula biar kasino menjadi atasan kamu langsung tunggu dulu bos ini mungkin salah informasi nih tidak ada tunggu-tungguan sekarang juga kamu turun pangka mengerti? sekarang gue jadi atasan lo gue bisa perintah lo apa aja iya sorry lah kas kau jangan belas dendam deh eh makanya gue bukan tipe lo mentang-mentang diangkat jadi pimpinan langsung aja bikin peraturan baru ganti peraturan lama semua orang mesti hormat semua orang mesti ngikutin kemauan lo eh gak model kayak gitu gue bikin susah orang aja lo tapi kau juga yang mulai duluan kau mau buat aku sama si Karin pisah kan kau bilang aku punya pacar baru ya gue kan cuma bercanda Karin salah nangkep makanya kalau bercanda jangan kelewatan begitu susah jadinya udah dapet lo tumbennya berdua seri amat tentu dong kita kan udah rukun ya yang ya selalu deh soalnya kata mas Indro yang punya pacar simpenang itu bukan dia tapi mas kasino mana mungkin sih mas kas itu punya waktu untuk ngelabak eh ngelambur aja telah pun ke rumah kalau perlu ke toilet di kantornya telpon ke rumah ya kan mas gak bisa dikomporin bece eh mau makan gak? eh oh iya mama sekalian buat tamu-tamu ya mau pada makan gak? boleh 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 bentar ya yang banyak ya iya 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 kagak bisa dipanasin waduh makanannya kok banyak betul masa sih banyak aduh kalau menurut saya ini kurang loh mas kan ini buat berdua kamu apa pacar kamu ternyata udah kenyang banget mas no no casino pin-ro pin-ro